eh sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan nama saya Ades Prasetyo NIM 5200411205 Prodi Informatika kelas 8 disini saya akan menjelaskan soal UTS dari mata kuliah big data data analitis oke nah pertama kita buka rapid manner terlebih dahulu dan yang kedua kita pergi ke operator lalu ketikkan read Excel oke jika sudah kita drop aja ke dalam proses jika sudah kita klik keli dua kali lalu kita cari file dari tugas tersebut oke ini data satunya kalau sudah kita pilih next disini kita next aja dan disini pada id kita ubah alunya menjadi id dan pada jumlah terjual tipenya kita ubah menjadi integer disini jadi missing kita repress error aja oke jika sudah kita klik finish lanjut ke file Excel yang kedua kita kita pilih ini data nya kita next ini next aja ini sama harapnya kita ubah menjadi id dan harulah kita ubah menjadi bilangan file intri missing kita repress oke kalau sudah kita finish oke disini saya akan melakukan proses processing sehingga datang jadi siap pakai oke pertama kita tambahkan filter example kita sambungkan dan ini sambungkan kita klik kiri pada filter example yang pertama klik kiri dua kali ya oke sebelumnya kita cek dulu data apa saja yang terjadi missing kita enable ini juga oke kita run pada data satu terjadi missing di kantor cabang dan pada jumlah terjual oke pada data dua terjadi missing pada id yang tercabang jadi ini ini kita ini kita kita ini kita selesai kita sambungkan kita sambungkan klik kiri dua kali ini pada data satu tadi terjadi missing di kantor cabang dan jumlah terjual ini kita pilih is not missing dan ini sama jika sudah kita klik oke selesai dan sudah ter kedua sama kita pilih id is not missing siri produk is not missing dan harga sama juga is not missing sudah kita klik oke selesai 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 kita sambungkan ke rest oke kita run data satu sudah tidak ada missing dan data dua juga sudah tidak ada missing jadi file data satu dan data dua siap untuk digunakan ini kita drop aja kita seleksi kita klik kiri klik kanan nih kita move ini kita ubah menjadi namanya processing oke selanjutnya itu soal nomor dua gabungkan kedua tersebut sehingga menjadi satu ke satu anda jelaskan untuk operator yang digunakan oke disini sebelumnya saya akan menggunakan operator join oke kita drop aja kita klik kiri dua kali ini kita pilih ID dan ini sama ID kita apply dan kita drop kiri disini datanya sudah menjadi satu oke oke kita kembali ke design selanjutnya untuk soal yang nomor tiga kita akan membuat seperti ini jelaskanlah ke langkah saudara untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan rapat energi oke kita kembali ke operator kita ketikkan generate attribute kita drop jika sudah kita pilih edit list pada parameter ini kita tulis palsu ini kita pilih ini sama kita apply jika sudah kita tambahkan operator agregat kita drop kita edit kita pilih jumlah ke disini salah satu penulisannya ini kita pilih sang grup baik atributnya kita kita drop jenis barang ke sebelah kanan apply disini sudah tampil jenis barang dan juga sebelah total terjual komputer terjual sebanyak 76 dan kita lanjut ke soal berikutnya jika kita ingin mencari rata-rata dari total pemasukan yang diterima tokoh elektronik tersebut maka langkah apa yang kita lakukan pada rata-rata kita akan mencari nilai rata dari penjualan kita kukiri dua kali jenis atribut kita tambahkan kita klik ada di entry kita tulis rata pada fansnya kita pilih jumlah terjual kita kali oke kita apply jika sudah ini kita apply lagi oke pada agregat kita klik lalu pada edit list kita kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih rata-rata pemasukan dan pada fansnya kita pilih efek sudah bener kita langsung kita apply dan pada set atributnya tidak perlu lanjut kita run oke disini sudah tampil jumlah total dan ini nilai rata-rata dari komputer ini nilai rata-rata dari tablet kita juga bisa menampilkan nilai rata dari kita satukan nilai rata dari komputer dan tablet caranya kita klik lalu kita klik lalu agregat pada select atribut ini sebarang kita drop ke kiri kita apply kita apply kita klik lagi 219 juta 290 ribu rupiah oke sekian video dari saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati